Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku hari ini kita akan belajar tema 2G Sub tema 2 pembelajaran 1, 2 dan 3 Muatan Bahasa Indonesia Nah siapkan bukunya ya Nah di buku tema 2G ini Muatan Bahasa Indonesia kita akan belajar mendongin Nah silahkan buku rutungmu silahkan buka halaman Bukunya halaman 47 Bukuru tunggu ya Nah dudungmu adalah kebersamaan yang menguntungkan Bun-bun, totol, cicit, dan lurut adalah 4 anak monyet Keempat hewan yang pandai memanjat itu bersahabat Mereka selalu bersama Baik saat mencari makanan maupun bermain Mereka rukun dan tidak pernah berpengkar Mereka selalu bekerjasama dan saling membantu Suatu hari keempat anak monyet yang muncul itu menemukan setandar buah pisang yang rana Sayang keberadaan buah pisang itu Sulit dijangkau Buah pisang itu berada di atas sebatang kayu yang terapung di air telaga Keempat anak monyet itu berdiskusi bagaimana cara mengambil buah pisang Cicit monyet bertubuh paling kecil Namun pintar Akhirnya menemukan sebuah gagasan Cicit menyampaikan gagasannya dan ketiga temannya menyentuh juga Bumbun bergelantung pada dahan pohon yang menjulur ke atas telaga Kaki bumbun dipegang dengan totol Tangan totol memegang ekor lutut Tangan lulut menggandeng tangan Cicit Dengan cara seperti itu Cicit bisa meraih buah pisang Cicit mengambil buah pisang itu satu persatu Dan dilemparkannya ke daratan di tepi telaga Keempat anak monyet itu akhirnya bisa memakan buah pisang Inilah manfaat kebersamaan Dalam kebersamaan kita bisa bekerjasama untuk mendapatkan pisang yang segar ini Katamu ibu dengan gembira Ya ini kebersamaan yang menguntungkan Itulah sebabnya kita harus bina kebersamaan agar bisa bekerjasama timpal Siap jawab Totol dan Cicit seram Nah anak-anakku itulah tadi cerita tentang kebersamaan yang menguntungkan Coba sekarang Bumbun akan bertanya Kira-kira siapa saja nama keempat anak monyet dalam cerita itu Coba silahkan jawab Ya betul jawabannya adalah Mabun Totol Cicit dan Lulut Nah karena anak-anakku Sekarang kita cari ke halaman selanjutnya Domain Yang ada di pembelajaran 1-2-3 Ya Ada di halaman berapa? Ya betul di halaman 53 Dengan judul Akibat Malas Bangun Pagi Sudah ketemu halamannya? Sudah siap membaca? Mari kita membaca bersama-sama Akibat Malas Bangun Pagi Ada dua ekor anak zebra yang bersama Mereka adalah zebra dan zebra Meskipun bersahabat keduanya berbeda sifat Zela sangat rajin sedangkan Zeli sangat malas Sebagai sahabat Zela sering menasehati Zeli Tetapi Zeli tidak pernah mempedulikannya Zeli tetap saja malas mengerjakan PR dan bangun pagi Suatu hari akan diadakan lomba lari Lomba lari itu diikuti hampir semua anak emang di hutan Zela dan Zeli pun ikut mendaftarkan dia Zela rajin berlatih menghadapi perlombaan Sebaliknya Zeli hanya bermalas-malasan dan tidur Saat lomba lari tiba Zela bangun lebih pagi untuk mempersiapkan diri Zela pun membangunkan Zeli sahabatnya Tetapi Zeli tidak mau bangun Zela akhirnya berangkat sendiri ke tempat perlombaan Perlombaan lari berjalan sangat seru Semua peserta berlari ingin menjadi yang tercepat Zela menjadi juara kedua berkat latihan yang dilakukan Saat acara yang meriah itu sedang berlangsung Zeli tergoboh-goboh datang Zeli sangat menyesal karena tidak bisa mengikuti perlombaan Zeli sebenarnya ingin sekali ikut perlombaan Semua itu terjadi karena kemalasan Zeli untuk bangun pagi Setelah Zela mendapat piala Zeli menghampiri Zela Zeli meminta maaf kepada Zela Karena Zeli selalu membuat Zela susah Zeli kini sadar bahwa sikap malas sangat merugikan Zeli berjanji tidak akan bersikap malas lagi Zeli juga berterima kasih kepada Zela Karena Zela selalu menasihati dan mengajak Zeli untuk rajin Kebersamaannya dengan Zela telah mengubah Zeli menjadi lebih baik Itu tadi cerita tentang dongeng akibat malas bangun pagi Saya harap setelah kalian membaca dongeng ini Kalian tidak ada yang bangun malas lagi ya anak-anak Nah pertanyaannya untuk dongeng B Siapa saja yang mengikuti lomba lari? Ayo coba jawab Ya betul Yang mengikuti lomba lari adalah hampir seluruh anak hewan yang ada di utara Nah anak-anakku sekarang kita akan lanjutkan lagi cerita dongeng hari ini Yaitu dongeng yang ada di halaman 59 yang berjudul Musik Kelinci Sudah ketemu? Ya sudah ya mari kita mulai Musik Kelinci Kelinci belajar bermain piano Kelinci memencet tuts-tuts piano Dore niva Fami redo Kelinci belajar dengan sungguh-sung Ayam dan Tupai datang Mereka mengejek kelinci Ayam berkata Hai Kelinci kegiatan yang kamu lakukan tidak berguna Tupai menambahkan Sebaiknya kamu bermain saja seperti kami Kelinci tidak peduli Kelinci ingin pandai bermain piano Pesan Bapak Kelinci Pesan Bapak Kelinci Pelajarlah yang rajinat Suatu hari Pangeran singa mengadakan pesta Semua hewan dipundang Saat acara hiburan Kelinci berada di panggung Kelinci bermain di ilmi piano Para pengunjung bertepuk tangan Mereka bilang kelinci hebat Ayam dan Tupai juga bertepuk tangan Mereka menyadari kesalahannya Telah mengejek kelinci Belajar dia Nah anak-anakku Demikian tadi cerita Tiga domen yang sudah Guru belajakan Bersama-sama Dengan kalian di rumah Nah pertanyaan yang terakhir Anakku Guru ingin bertanya Siapakah pangeran Yang mengadakan pesta Ya betul Pangeran yang mengadakan pesta Adalah pangeran singa Nah Demikian tadi Pembelajaran berbeda pada hari ini Yaitu tema 2G Subtema 2 Pembelajaran 1, 2, 3 Muatan Bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran 1, 2, 3 Pembelajaran 1, 2, 3